Itu dia, tetapi ternyata ketika ditinjau dari apa yang membuat orang harus bersabar itu, itu ada beberapa jenis yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak melakukan jadi melakukan, dari melakukan secara minimalis menjadi menengah, dari menengah jadi ekspor begitu ya, sampai jadi legend begitu ya. Nah itu semuanya butuh kesabaran. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu kairan kathiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu kembali dan bahasan kita adalah tentang jenis sabar dan di dalam buku ini pembahasannya menarik ya dalam artian bahwa ada pembagian sabar yang sudah biasa kita dengar. Tetapi di sini ada beberapa pembagian yang membuat kita jadi lebih memahami tentang sabar tersebut. Dengan pembagian yang kita jarang mendengarnya. Judulnya adalah aqsa musabari bi'atibari muta'alikihi jenis-jenis kesabaran ditinjau dari hubungan-hubungan keterkaitannya dengan hal yang lain. Nah di sini dikatakan, jadi kalau sabar itu ditinjau dari dirinya sendiri, dia cuma satu aja. Sabar itu ya menahan, menahan, mengemban, menanggung beban. Nah itu dia. Tetapi ternyata ketika ditinjau dari apa yang membuat orang harus bersabar itu, itu ada beberapa jenis yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Di sini dikatakan, Kesabaran ditinjau dari hubungan keterkaitannya dengan yang lainnya, itu ada tiga jenis. Nah ini pembagian yang biasa kita dengar, yaitu Sabar terhadap perintah Allah dan ketaatan kepada Allah sampai bisa mengerjakannya. Mengerjakannya, tentu kata mengerjakannya dari tidak bisa ke bisa, dari bisa secara minimalis, menuju bisa secara mutkin, secara sempurna. Nah itu butuh untuk sabar itu nggak mudah. Contoh misalkan kemarin selama bulan Ramadan ya kita taraweh. Taraweh sebelah sajarah muda-muda. Sebelah gitu ya. Ya perlulah kemudian kita nambah-nambah jadi dua tiga gitu kan ya. Meskipun yang di mesjid sebelah, nanti nambah sendiri dua belas gitu ya. Nah itu kita perlu naikkan ya. Dari yang tarawehnya bolong-bolong, jadi tarawehnya komplit. Dari yang komplitnya cuma numpang yang, misalkan numpang cuma numpang tujuh gitu ya. Empat pertama ikut, kemudian empat yang kedua istirahat, tiga yang terakhir ikut gitu kan. Empat sempat yang kedua ya sambil wedangan dulu kan, di luar wasit gitu ya. Nah tahun depannya udah naik tuh, sudah sebelas. Tahun depannya lagi nambah. Nah puncaknya kemarin ada ya di Jogja ini yang tarawehnya itu 30 juz ya. Itu tarawehnya mulainya jam setengah delapan malam, selesainya jam pat kurang seperempat pagi. Wah itu juz tenang gue naiknya taraweh kongono, le makmum nangis ya. Nangisnya nangis susah gitu ya. Jadi mengupgrade ketaatan dari tidak melakukan, jadi melakukan, dari melakukan secara minimalis, menjadi menengah, dari menengah jadi ekspor begitu ya, sampai jadi legend begitu ya. Nah itu semuanya butuh kesabaran. Misalkan sholat malam dari gak pernah jadi serokaat, dari serokaat jadi tiga rokaat. Dari awal malam ke tengah malam, dari tengah malam ke akhir malam. Itu kan gak mudah. Itu butuh kesabaran. Lalu kemudian yang kedua, Yang kedua adalah bersabar dari hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang menyelisih syariat sampai tidak jatuh di dalamnya. Misalkan tadinya dari bermaksiat, sering ya, terus kemudian di upgrade ya, kesabarannya jadi bermaksiat tapi jarang-jarang. Terus kemudian bermaksiat dari jarang-jarang, kompensasinya adalah melakukan yang makroh ya. Dari yang makroh ya, pindah ke yang mubah-mubah gitu ya. Tapi mubahnya masih banyak gitu ya. Dari misalkan, kalau Ramadan kemarin dari gak puasa, jadi sesekali puasa. Dari sesekali puasa ya, puasanya Dawud di bulan Ramadan. Jadi, puasa-wasif, tapi sehari puasa, sehari gak puasa gitu kan. Lalu kemudian dari puasa, tapi masih maksiat ya, masih nempeleng orang, masih misuh. Masih misuh-misuhi tongkone gitu kan. Nah, naik. Jadi kemudian puasa, sudah nahan diri. Tapi kompensasinya apa? Ubahnya banyak gitu ya. Padahal subuh tidur sampai duhur ya. Duhur main gym sampai asar ya. Dari asar, kemudian ngabuburit sampai mahrim. Habis tarwe main petasan sampai subuh. Ya, itulah. Terus naik, upgrade ya. Jadi, yes. Artinya ada peningkatan. Jadi, meninggalkan kemaksiatan pun juga tidak bisa langsung ya. Hanya orang-orang yang kuat saja yang mampu melakukannya. Sementara kebanyakan orang itu, kekuatannya tidak demikian. Yang ketiga adalah, Sobrun alal agadhiya hatta layatasahkhotoha. Yatasahkhot itu artinya adalah, bisa menerimanya dengan lega. Karena takdir Allah itu bermacam-macam. Ada yang misalkan Eko diuji dengan jatuh cinta gitu ya. Dia kemudian bersabar agar dia tidak terlalu berharap gitu kan ya. Hanya berharap pada Allah. Alhamdulillah, aduh. Ini saya nggak tahu. Ini saya suruh ngomong apa suruh makan ini ya. Saya makan nggak jadi ngomong. Atau ada juga yang ujiannya itu adalah, Oh ya ini ujian ini. Kalau habis ini saya lulus, langsung dapat ijazah. Oke, yang kedua bisa jadi ujiannya malah bukan mencintai, Tapi membenci itu. Benci sekali sama orang yang seharusnya dicintai. Misalkan dia punya parent yang toksik gitu. Orang tuanya memang punya kesalahan di masa lalu gitu. Sampai dia bencinya minta amun sama orang tuanya. Nah itu juga dia harus mampu untuk melawan ya. Melawan kebencian itu hingga kemudian jadi tenang gitu ya. Atau bisa jadi dia kehilangan, kehilangan orang yang disintai gitu. Atau kehilangan, ya macam-macam lah ya. Jadi takdir Allah itu bermacam-macam. Dan kalau sudah bicara takdir Allah itu, Ya sebagian perkara memang bisa kita laca. Misalkan, oh kita pernah berbuat dosa ini, Kemudian Allah ganjar dengan ini gitu. Ya bisa. Tapi di waktu yang lain kita nggak bisa. Di waktu yang lain itu kenapa takdirnya terjadi? Ya wes itu terserah Allah. Kita hanya tinggal. Itu adalah ketetapannya Allah. Dan kita tahu bahwa Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Dan kalau Allah melakukan sesuatu itu ya, Ya Allah itu melakukan sesuatu itu di antara keadilan dan di antara keutamaan. Kalau Allah berbuat baik, maka itu adalah fadl. Kalau Allah berbuat yang kesannya buruk, Tidak mungkin Allah dolim. Allah itu dari adl. Memberikan keadilannya. Tiga jenis sabar inilah yang disebutkan di dalam syair berbunyi, Orang itu hidup itu tiga yang dihadapi ya. Perintah Allah yang harus dikerjakan, Larangan Allah yang harus ditinggalkan, Atau takdir Allah yang harus dia terima. Itu kehidupan itu ya itu kan. Perintah Allah lakukan, Larangan Allah tinggalkan, Takdir Allah terima. Terima itu maksudnya apa? Terima itu ada yang bisa diubah, Ada yang gak bisa diubah. Yang gak bisa diubah, Diterima dengan lapang dada. Yang bisa diubah, Hatinya ditenangkan, Usahakan untuk melakukan yang bisa dilakukan. Itu dia ya. Baik, Dan sabar itu ada juga yang pembagiannya adalah Ikhtiari wabtirari. Yang sifatnya pilihan, Dengan yang sifatnya adalah paksaan. Ada kesabaran yang bisa, Di situ kita bisa memilih, Apa namanya, Memilih untuk sabar atau tidak sabar, Ada juga yang di situ kita, Pilihannya lebih terbatas. Di sini dikatakan, Wal-ihtiari akmal minal-ihtirari. Nah sabar yang sifatnya pilihan, Itu tentu pahalanya lebih sempurna, Dibandingkan sabar yang sifatnya terpaksa. Contohnya apa? Nanti akan disebutkan ya. Fa'innal-ihtirari yashtariku fihinnas. Karena sabar yang sifatnya paksaan itu, Semua orang itu relatif, Akan sama ya. Kualitasnya. Karena ya sudah gak bisa ngapa-ngapain kok. Terima-terima saja. Bahwa kemudian ada yang ngamuk, Ya itu ada satu dua. Yang kemudian milih ingkar, Ya ada satu dua. Tapi kebanyakan orang itu sama. Ketika gak ada pilihan. Tetapi apa? Wa yata'ata mimman la yata'ata minhu sobrul ikhtiari. Berbeda dengan orang yang sabarnya itu pilihan. Contohnya apa nih? Walidhalika kana sobr Yusuf alaihi salam an mutawa'at imra'atil azizi a'zamu min sobrihi ala ma'na lahu min ikhwatihi lamma alqawhu fil jubbi. Ya, jadi, Maka kita lihat sabarnya Nabi Yusuf itu, Jadi Nabi Yusuf ini kan kisah kesabaran yang mengagungannya. Betul-betul yang, Fasobarun jamil. Ya, bersabarlah dengan sabar yang elok. Dan kesabaran Nabi Yusuf itu mengagungkan. Dari sabar yang sifatnya terpaksa, Sampai sabar yang sifatnya adalah pilihan, Itu beliau tempuh. Ya, contoh sabar yang sifatnya terpaksa apa? Ketika beliau dilemparkan oleh saudaranya ke dalam lubang sumur. Ya, itu ya. Nah, ini gelom-gelom sabar. Tapi ketika dihadapkan dengan perempuan yang berkuasa, Ya, istrinya ulama beda pendapat sih, Al-Aziz disitu saat itu apa? Apakah pemimpin negeri, Ataukah gubernur, Ataukah sekedar menteri, Ya, itu memang beda pendapat. Tapi yang pasti memang istri pejabat lah, Gampangnya begitu ya. Ketika dihadapkan dengan istri pejabat ya, Gimana responnya Nabi Yusuf? Beliau memilih untuk sabar. Ya, beliau memilih untuk sabar. Beliau tidak, apa namanya, Pasrah begitu saja. Beliau memilih untuk tetap berada dalam ketaatan. Meskipun pilihan di depan matanya adalah bermaksiat. Karena kalau Nabi Yusuf bermaksiat pun kemungkinannya aman. Kenapa aman? Karena lihat ya, kita temukan. Inna kaidakun na'adhim. Wahai perempuan, tipuanmu itu betul-betul besar. Setan itu saja di Quran dikatakan, Inna kaidasyaiton za'ifa. Tipuan setan itu lemah-lemah saja, Tapi tipuan perempuan, kata Allah dalam Quran, Melalui lisan orang yang menilai Imra'atul Aziz, Yang menilai istrinya pejabat tersebut dengan kalimat, Inna kaidakun na'adhim. Sungguh, wahai perempuan, Tipuan kalian itu memang sangat besar. Nah, itu. Karena tipuannya besar, Kemungkinan ketika Nabi Yusuf itu jatuh ke dalam ajakan perempuan tersebut, Itu aman itu. Kenapa aman? Karena sudah dipersiapkan dengan baik. Sampai dikatakan, Sudah dikunci rapat-rapat itu, Sampai udara saja tidak bisa masuk. Kalau udara saja tidak bisa masuk, mati pak. Kedap udara ya. Tetapi, Nabi Yusuf memilih untuk bersabar. Pak Dwi kalau lihat tafsir surat Yusuf yang bagian akhir, Yang si Yashirkot itu ada kerangkanya. Kalau dicermat itu, Ternyata polanya itu membentuk lengkungan gitu ya. Antara awal dengan akhirnya itu bisa seimbang sekali itu. Itu keren sekali itu. Kebetulan besok pagi, Saya mau, Karena sudah satu semester ya, Sudah pertemuan akhir, Baru dapat 30 ayat begitu, Terus langsung mau besok 4 pertemuan, Tak jadikan satu. Dari jam 8 pagi sampai asal itu, Fokus ke yang pembahasan terakhir itu. Yang polanya itu. Nah, itu keren sekali itu. Tapi di surat kahfi, Tidak ada pola itu ya. Nah, itu jadi Nabi Yusuf itu dari, Apa namanya, Dari, Ya, Membentuk pola yang menaksubkan lah ya, Itu takdirnya Allah itu. Dan surat Yusuf adalah surat yang menghibur ya, Bagi saudara sekalian, Yang sedang Allah uji dengan keperdihan, Yang sedang Allah uji dengan rasa sakit, Yang Allah uji dengan, Ketidak gembiraan ya, Silahkan membaca surat Yusuf ini dengan niatan, Selain mencari pahala, Mencari petunjuk, Adalah mencari kegembiraan, Ya, Mencari hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Dan manusia itu butuh sabar di banyak kondisi, Ya, Dan kondisi yang akan dihadapi manusia itu bermasam-masam. Ya, Hidup ini kan betul-betul, Kalau orang sahabat itu seperti cokromang gilingan, Seperti roda, Seperti putaran roda, Kadang di atas, Kadang di bawah. Tetapi, Kalau dalam perspektif Islam, Mau di atas, Mau di bawah, Kita butuh yang namanya sabar. Ya, Ada orang-orang itu yang, Bahkan kalau kita lihat, Kata para sahabat nabi ya, Ada orang-orang itu yang, Ketika dihadapkan dengan kesulitan, Sukses untuk melewatinya. Tapi begitu dihadapkan dengan kemudahan, Itu ternyata tidak mudah untuk menghadapinya, Tidak sukses untuk menjalani ujian kemudahan itu. Nah, Kondisi-kondisi yang dihadapi oleh seorang manusia, Di dunia ini tidak hanya berkaitan dengan nasib baik, Nasib buruk, Atau kemudahan dan kesulitan. Tetapi, Juga berkaitan dengan, Apa yang Allah inginkan dari kita. Ada kondisi-kondisi yang disitu kita harus taat. Ada kondisi-kondisi yang disitu kita harus, Menghindari kemaksiatan. Ada juga kondisi-kondisi yang disitu apa? Kita harus, Ada kondisi-kondisi yang disitu kita harus, Menerimanya dengan penuh kesabaran. Ada juga apa? Ada juga kondisi yang menuntut kita untuk bersyukur, Menerima nikmat Allah itu dengan, Mendaya gunakannya untuk ketaatan. Jadi kondisi semuanya itu pasti terjadi lah. Pasti kita tuh dihadapkan dengan perintah Allah, Pasti dihadapkan dengan larangan Allah, Pasti dihadapkan dengan nikmat Allah, Pasti dihadapkan dengan kesulitan dari Allah. Kalau kata takdir itu mau kita pecah, Ada takdir yang mengembirakan, Yang disitu kita harus waspada, Dan ada juga takdir yang menyusahkan, Yang disitu kita harus, Ya, Menikmatinya. Nah, Saudara dan rahmati Allah, Jadi kita perlu waspada, Kalau kata, Kata ronggo warsito itu, Tansah eling lan mas podo. Ini salah satu sarjana terakhir Jawa, Yang membantu javanologi pertama kali, Tetapi untuk dihinakan. Ronggo warsito ini kan santri, Dari pondok pesantren Gontor Lama, Gontor Lama yang disebut dengan, Gebang Tinatar ya, Itu dia. Lokasinya hanya, Berarti mana itu? Sonat, Ya, Selatan, Berarti, Baratnya, Gontor yang sekarang, Itu dia. Masih ada masjidnya itu. Nah, Itu dia. Dia itu ketika, Diponegoro kalah, Belanda itu mendidikan lembaga riset, Namanya, Zafanologi, Ya, Dan ronggo warsito itu, Diundang, Tapi kemudian apa? Pendapat-pendapatnya disepelekan, Dan nanti muncullah ya, Orang-orang Jawa, Namanya Jawa, Didikan Belanda, Tapi, Menyepelekan, Mengecek ya, Sarjana-sarjana Jawa, Di masa lalu, Misalkan ada yang kemudian mengatakan, Ya, Intinya, Ronggo warsito gak berguna, Dan sebagainya, Dan sebagainya, Begitulah ya. Yaitulah, Belanda ini memang pandai sekali, Saat itu ya, Ketika menjajah, Khususnya setelah, Dia jadi Inggris sebetulnya. Jadi, Sebelum, Berhadapan dengan Inggris, Mereka itu, Penjajahannya, Tidak cukup canggih, Ya, Begitu, Mereka hampir kalah, Di hadapan di Ponegoro, Dan pernah, Apa namanya, Jawa pernah dikuasai Inggris sejenak, Maka penjajahan Belanda itu, Menjadi sangat canggih, Ditopang oleh para ilmuwan, Ditopang oleh para, Intelektual, Begitu, Yang, Secara telaten, Ya, Mencari kelemahan, Umat Islam, Dan memberikan rekomendasi-rekomendasi, Ya, Kapan harus perang, Kapan harus nyerang, Kapan harus bertahan, Dan sebagainya. Baik, Kembali, Jadi kita perlu, Tansah ilenglan waspodo, Dan, Di antara, Bekal pentingnya adalah, Tadi, Assobru, Tadi, Kesabaran, Wa kullu ma, Iyalko, Al-abdu, Fi hadrihi ad-dar, La yahlu minnau'aini, Ya, Jadi apa yang kita dapati, Di dunia ini, Tidak lepas dari dua hal, Yaitu adalah, Ahaduhuma, Ya, Yuwafiku, Hawahu, Wa muradahu, Ya, Jadi, Sabar itu, Tadi sudah disebutkan, Ada tiga jenis, Ditinjau dari, Apa yang harus dilakukan, Ya, Apakah menjalankan perintah, Menjauhi larangan, Lalu, Menerima, Ketentuan Allah, Lalu, Ada juga, Sabar yang, Disebut dengan sabar, Ihtiari, Pilihan, Dengan sabar yang sifatnya, Ittirari, Paksaan, Lalu, Ada juga, Pembahasan tentang, Kesadaran kita, Bahwa, Yang kita hadapi itu, Ada dua jenis, Ada hal-hal yang sifatnya, Yuwafiku, Hawahu, Wa muradahu, Sesuai dengan kehendak kita, Sesuai dengan selera kita, Sesuai dengan nafsu kita, Sesuai dengan keinginan kita, Ada, Dalam kehidupan kita yang sesuai, Ya, Wal-ahhar, Yuhalifuhu, Sementara, Yang lainnya laki itu, Sebaliknya, Yaitu, Menyelisihi keinginan kita, Menyelisihi, Selera kita, Menyelisihi nafsu kita, Menyelisihi hasrat kita, Itu begitu, Tetapi, Ingat, Intinya bahwa, Kita butuh sabar, Ada yang sabar, Ketika menghadapi, Hal yang tidak diinginkan, Tetapi, Gak sabar, Ketika menghadapi, Hal yang diinginkan, Itu yang biasanya begitu, Jarang, Yang kemudian, Sabar, Ketika menghadapi, Hal yang diinginkan, Lalu kemudian gagal, Ketika menghadapi, Hal yang tidak diinginkan, Makanya memang, Kalau kita renungkan, Banyak perkara dalam kehidupan itu, Yang tidak menyenangkan itu, Sebetulnya adalah, Cara Allah, Mengingat kita, Mengingatkan kita, Ibarat kata, Kalau orang naik, Mobil, Dihadapkan dengan jalan yang, Halus, Jalan yang, Mulus, Begitu, Nah itu rentan, Orang rentan apa? Rentan ngantuk, Di jalan tol itu, Kalau jalannya mulus, Halus, Itu rentan ngantuk, Makanya jalan tol itu, Kebanyakan bukan asfalan, Tapi biar, Dibiarkan cor-coran itu kan, Karena kalau cor-coran begitu itu, Ya memang sebetulnya, Merugikan ban kita kan, Cepat auskan bannya sebetulnya, Tapi di siang lain, Ada keuntungannya, Yaitu apa? Dia lebih, Memungkinkan kita, Untuk tidak ngantuk itu, Ya karena kalau, Asfalan mulus-lus begitu, Memang, Alamat mabur, Apalagi kalau, Mobilnya tinggi, Sesuanya besar, Kemudian dipacu, Di atas 200 itu, Itu hampir pasti, Memang mabur, Karena kalau, Kalau kita cermati, Sementara kan ketika, Kecepatan sangat tinggi itu kan, Dia sebetulnya cuman, Mental-mental di atas, Asfal aja kan, Nah dan itu, Kalau istilahnya, Pak Anies Baswedan itu, Dulu bagus tuh, Memang, Tweet-tweetnya yang dululah, Itu banyak yang cerdas, Jadi, Kendaraan itu, Kedaraan, Yang bersese besar, Apalagi ya, Dihadapkan dengan, Orang yang suka dengan, Kecepatan, Sama dengan mesin pembunuh, Ya karena, Angka kematian, Karena kesalahan itu kan tinggi, Ya itu dia, Baik, Itu, Terus, Ya ada pun, Perkara-perkara yang sesuai dengan selera, Itu, Kalau disini dikatakan, Itu lebih butuh sabar, Contohnya apa? Kondisi sehat, Ya orang kondisi sehat itu, Pengen melakukan segala hal yang dia inginkan, Coba, Kencok sekali gitu kan, Kondisi sehat itu, Dulan, Angkat ke, Seneng-seneng, Angkat ke, Masuk angin, Nah itu dia, Lalu, Zah punya kekuasaan, Ya punya kekuasaan, Mengapa? Dia, Nggak ada halangan gitu, Apalagi kalau pasukannya banyak, Pengikutnya banyak, Dia bisa nyuruh semaunya, Itu dia, Mal ya, Apalagi duitnya banyak, Itu ya, Sehat, Duitnya banyak, Punya kekuasaan, Serah karuan, Serah karuan, Tenang, Dan kalau kita renungkan, Hari ini, Zaman ketika orang-orangnya itu, Kebanyakan, Lemah pengendalian dirinya ya, Itu semakin orang punya kemudahan tadi, Itu semakin tak terkendali, Ya semakin dia punya uang, Semakin dia punya jabatan, Semakin dia punya kesehatan, Itu tak terkendali, Ya itu dia, Fahu'ahwat, Say'idah sobar, Itu semuanya betul-betul, Ya membutuhkan kesabaran, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton!